Selamat Tahun Baru, Jen! 2021! Yeah, Happy New Year too, Dave! Semoga tahun ini kamu lebih baik dan lebih kinclong bersinar, ya! Amin, amin! Thank you so much for doing brunch with Dave, mengganggu waktu weekend-nya bersama keluarga. Ya, enggak kok. Thank you juga sama-sama diundang sama brunch with Dave. Thank you for the opportunity. Sure thing. Jen, kita tuh penasaran deh. Bisa enggak sih sebetulnya kita tuh melihat secara general dulu deh dari sisi Feng Shui untuk tahun 2021 seperti apa, Jen? Eh, boleh saya sedikit cerita tahun sebelumnya enggak? Boleh dong. Karena penting banget nih. penting banget nih. Jadi kan karena sebenarnya yang menentukan langkah 2021 itu adalah tahun sebelumnya, Dave. Jadi sebelum tahun kerbau itu tahun tikus, kan? Nah, tahun tikus itu kalau dalam urutan 12 SIO, dia itu masuk di urutan pertama. Jadi SIO, tikus, kerbau, lalu ada macan, kelinci, naga, ular, kayak gitulah ya. Jadi itu semua gitu. Jadi itu urutannya tikus yang pertama. Jadi kalau menurut saya tuh tahun kemarin, dari kesimbangan unsurnya juga, tikusnya tikus logam. Jadi over energy, kelebihan air. Lalu juga tikus itu mulanya SIO artinya awal. Nah, waktu awal tahun kemarin, saya udah bilang gitu sama semua orang-orang. In the year of red, everything will be start from zero. Dan bener dong, tahun kemarin semua kereset gitu ibaratnya, kan? Di tahun tikus itu nggak nyangka ada pandemi, kan, Dave? Bener nggak? Lagi kita lakukan-lain imlek, lakukan-lain lalu tahun, padahal baru semangat banget. Januari, Februari, tiba-tiba Maret, sampai dengan Desember itu, WFH, gitu, segala macam, semua merubah total. Itu start from zero menurut saya. Nah, sekarang kamu bayangin ya, while kita from zero to one, itu gimana coba? Bayangin. Abis tikus, kerbau tahunnya tentunya. Jadi, from zero to one, itu berarti kita langkahnya itu masih baru ngerangkak banget, kan, gitu, loh. Nah, itu dia. Ditambah tahun ini, kan, berarti tahun kemarin tikus itu over energy, jadi ada yang nggak seimbang, tuh, semua hal aspek kehidupan. Tapi, masuk ke tahun kerbau, kerbau itu, dalam 12 SIO itu, sifatnya adalah kerja keras, gitu, loh. Jadi, ada yang bersio kerbau, nggak biasanya kalau kerbau itu harus kerja keras. Terus, ya, tah, bener, kuat. Terus juga geraknya itu lambat. Kalau tikus itu masih mending-mending, ya. Jadi, di tahun tikus kemarin banyak yang nggak nyangka, gitu. Tikus kan bisa ada di selokan, bisa tiba-tiba ada banyak yang makan. Ya, mengacak-acak emosi, lah, gitu, loh. Jadi, kayak ngacak-ngacak, gitu, semua orang pada galau, gitu, loh. Aduh, tiba-tiba bisa lu dapet proyek besar, tiba-tiba lost the project, gitu. Misalnya, begitu, itu tahun tikus, kan. Nah, tahun kerbau ini nggak bisa naik turun-naik turun. Karena kerbau kan gerakannya lambat. Jadi, tahun kerbau itu, dia kecenderungannya itu, dia akan bergerak satu persatu, lambat, slow but sure. Itu dia. Jadi, si tahun kerbau ini kita semua harus bersiap-siap untuk mengatur langkah supaya efisien dan efektif. Karena beneran, baru 0 ke 1 itu, ibaratnya kita baru merangkak banget, ya. Udah merangkak banget, kerja keras, terus lambat. Mesti mending-mending tahun tikus. Lu bisa naik, bisa turun. Tapi bisa naiknya, kan. Kalau ini ditariknya lambat. Bahkan di grafik saya itu, di grafik kalender saya itu, Dave, saya bilang nih, awal tahun dari Januari, Februari, Maret, April, gitu ya. Grafik saya itu langsung agak turun. Saya belum mikir apa-apa, saya bikin itu pada saat bulan Oktober lah. Eh nggak, Agustus, Agustus tahunan gue udah bikin kalender. Nah, itu gue bilang bahwa itu kondisi kesimaknya Januari itu kerbau ketemu kerbau. Abis itu macan ketemu kerbau. Abis itu kelinci ketemu kerbau. Jadi itu bulan-bulan yang agak berat, gitu loh. Jadi memang awal tahun ini bener-bener perjuangan banget. Karena memang kita merangkak dari 0 ke 1, sementara kerbau itu gerakannya slow butcher, dan kadang-kadang kerbau itu bekerja membajak sawah. Ya kita tahu lah ya, kita kan makan nasi gitu ya, orang Indonesia gitu ya, Bo. Makan nasi. Nah, itu tahu dari mana? Dapat dari mana? Dari hasil kerja keras di kerbau kan? Nah, jadi kerbau itu kerja keras untuk orang lain. Dan bahkan kadang-kadang hasilnya nggak sesuai harapan. Tahun ini masih terjadi juga over energy, karena ada kerbau logam. Tanah mendukung logam. Jadi logam itu over energy lagi. Jadi masih sama. Masih over energy menurut saya. Tapi ini bukan mau nakut-nakutin sih. Jadi buat kita antisipasikan semua langkah itu, tahun ini nggak boleh ngoyo. Eh, sebenarnya bukan nggak boleh ngoyo sih. Kita nggak boleh maksain, tapi tetap harus kerja keras. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan kita kan. Kerja keras, tapi nggak boleh maksain. Jadi maksain hal-hal yang aneh-aneh itu nggak boleh. Harus realistis. Jadi semua tahun ini tuh harus berjalan, to be real, terus udah gitu nggak boleh yang aneh-aneh gitu loh. Kalau boleh tahu, Jen, maksud Jenny nggak boleh aneh-aneh itu hal aneh seperti apa misalnya? Doesn't make sense. Jadi misalnya, kamu mau pergi keliling dunia, misalnya gitu. Ya kayak gitu kan berarti nggak masuk akal. Atau misalnya memperluas usaha, misalnya gini ya, eh, gue mau buka cabang baru nih restoran, di mall ini, mall ini, mall ini, ya gitu lah. Berarti kan ibaratnya, kita mau buka cabang, tapi sementara kondisi lagi pandemi, sementara ini lagi PSBB kan, mall itu kan akhirnya mengurangi jam untuk operasional kan. Nah, itu berarti kan doesn't make sense gitu loh. Dan ini, bulan pertama ini, kalau saya sih bilang, sebenarnya langkah kerbau ini, baru bisa kita gerak itu setelah bulan Mei. Jadi good money itu Mei tentunya. Kalau kamu ada kalender saya gitu, Mei, September, sama Januari 2022. Jadi, masih panjang perjuangan tahun kerbau itu. Jadi, kalau kita bilang tahun tikus kemarin menyisakan banyak PR, bener nggak? Ada banyak PR yang lu belum selesai gitu. Jadi, berarti kita semua pasti banyak yang belum selesai gitu kan. Efisiennya efektif bener banget. Jadi, banyak PR yang belum selesai itu, kita harus selesaikan di tahun kerbau ini dengan efisien dan efektif. Tidak boleh buangkan agak sia-sia. Terus, juga harus realistis. Itu yang susah, tau nggak lo? Kondisi kayak gini, orang banyak yang nggak realistis. Apalagi, apa lagi online lagi. Oke, karena logam kan, dalam bisnis itu logam itu lagi lagi in lah. Ntar gue cerita deh, masalah logam lagi dah. Gitu ibaratnya. Oke. Jadi, message dari Jenny secara Feng Shui adalah kita harus lebih realistis di tahun 2021 gitu ya, Jenny? Betul. Betul, betul banget. realistis, efisien, efektif itu seperti dibilang sama estetika kan. Jadi, emang efisien, efektif itu penting banget. Karena semua orang itu pada akhirnya nggak boleh buang tenaga sia-sia. Over energy ini bisa membuat orang stress loh. Banyak banget orang bisa bertulang stress tahun ini. Karena kan, mereka mau begini-begitu nggak gampang gitu loh. Tidak semudah itu terjadi gitu loh. Nah, apalagi buat orang-orang yang baru ikut-ikutan gitu. Kita nggak bisa seperti itu, menurut aku sih. Benar-benar. When you say baru ikut-ikutan tuh apa? Baru ikut-ikutan mulai sesuatu yang baru gitu, mulai bisnis baru gitu, atau mulai... Iya, iya. Bisa begini, jadi kan sekarang kita lihat ya, kan sejak jamannya, sejak mulai kita semua online, digital lagi online, semua lagi booming gitu ya, semua pada akhirnya berlomba-lomba untuk bikin toko online. Bener kan misalnya gitu kan ya. Toko online akhirnya makanan deh paling gampang. Wah, sana-sini makanan, 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 jadi bermuncul lama itu, jual usaha makanan. Nah, kalau yang kayak begitu, berarti kita ikutan kan, orang lagi happening, makanan, lalu kita juga ikutan jual makanan, padahal kita sendiri bukan ahli jadi makanan, misalnya begitu. Kalau menurut saya sih, mendingan do what you like, and do with love. gitu, itu adalah paling benar karena itu tahun ini karena over energy itu banyak banget, kesehatan masih tetap jadi PR juga, keuangan masih tetap jadi PR juga, jadi kalau ini yang paling penting adalah do with love itulah yang paling penting. Oke, itu jargon yang menarik tuh ya, do what you like and do it with love gitu. Tapi kan sebetulnya, Jen, pandemi ini banyak sekali orang yang bisnisnya terpengaruh ya, harus tutup, kemudian harus pivot gitu. Any advice untuk orang-orang yang mengalami hal-hal itu di tahun 2021 nanti? Ini maksudnya? Ya, udah pasti sih benar. Jadi, tapi gini ya, kamu bilang memang ada yang harus tutup, harus ini, tapi ada juga orang-orang yang jadi booming, Dave. Itulah akibat dari si tahun tikus. Tahun tikus kan mengakibatkan yang atas bisa ke bawah, yang bawah bisa ke atas. Itu yang kita tidak tahu misterinya itu. Sekarang tahun kerbau ini, PR-nya menyelesaikan tahun tikus tadi. yang di bawah untuk naik ke atas lagi pelan-pelan. Gitu ya, maksud saya ya. Nah, itu jadi orang yang harus tutup gitu ya, orang-orang yang pada hari akhirnya harus mengurangi kapasitas bisnisnya, gak apa-apa. Jadi, kita mulai kreatif. Gitu. Karena, memang kan dari over energy tadi, si tanah mengandung logam, jadi kan air over energy butuh unsur kayu. Jadi, unsur kayu ini akan jadi bagus kalau kita bergabung dengan logam. Jadi, yang diputukan sebenarnya, orang-orang yang lagi drop itu mencari pemikiran-pemikiran realistis yang harusnya kreatif gitu loh. Makanya, orang kreatif kayak kamu bisa naik down nih gitu. Iya kan? Orang yang, ya, tapi kreatifnya gini, harus masuk akal. Kita tetap kreatif, tetap masuk akal. Jadi, buat orang-orang yang bisnisnya lagi turun, mencarilah untuk jalan yang kedua. second change-nya harus gimana, tapi kreatif, dan itu harus pelan-pelan gitu. Oke. Saya begitu deh. Karena ada yang udah langsung request tuh bahas persio. Iya, banyak banget. Sebelum bahas persio, tadi kan Jenny bilang, tadi Jenny menyebutkan mengenai logam, kerbau logam. betul. Jenny bilang, ayo kita bahas. Kayaknya itu menarik deh. Insight apa mengenai si logam ini, Jenny, yang ingin Jenny sampaikan untuk tahun 2021? Saya jelasin dulu buat teman-teman semua ya, teman-teman basar, bahwa dalam Feng Shui itu, bisnis itu kan ada lima elemen. Tentunya, bisnis kita masuk elemen yang mana ya, gitu lah. Jadi, pelan-pelan saya jelasin ya. Pertama, ada elemen tanah. Tanah itu, bidang usahanya adalah properti. Jadi, mungkin buat teman-teman basar yang main di properti, atau misalnya kayak sewa-sewa apartemen, terus buka rental yang buat kos-kosan, kayak gitu ya, itu masuknya adalah tanah. Lalu, bisnis-bisnis seperti asuransi yang berhubungan dengan manusia juga tanah. HRD juga tanah. Itu tanah ya. Berikutnya, bisnis-bisnis yang berhubungan dengan logam. Bisnis yang berhubungan dengan logam itu adalah yang sekarang itu lagi in kan IT, e-commerce, lalu juga otomotif, terus manufacture, terus yang berhubungan dengan mesin-mesin lah, gitu kita bisa ibadatkan, itu adalah logam. Eh, tapi kamera juga logam loh. Buat sesang fotografer itu adalah logam. Terus buat entertain juga logam. Karena kan kamu berhubungan dengan alat-alat logam. Ya kan? Lalu berikutnya adalah air. Air ini berhubungan dengan peredaran atau kita mengalir lah, gitu ya. Mengalir tuh yang menurut saya pasti jelas itu adalah minyak lah, gitu ya. Jadi air dulu, tuh kan cairannya kan ya. Minyak, terus travel, gitu ya. Lalu juga bank. Kenapa saya bilang bank itu adalah air? Karena bank itu kan menyalurkan air. Jadi kan peredaran uang itu kan, bank itu air, gitu ya. Lalu distribusi, lalu IO juga masuk itu. Terus supermarket itu masuknya air juga. Nah, berikutnya adalah kayu. Kayu itu adalah bisnis-bisnis yang orang-orang kayak misalnya tadi kecantikan, lalu berhubungan dengan kreativitas, arsitek, interior, fashion designer. Pokoknya semua hal-hal kreatif atau pemikiran dan disambang lain selain itu juga ada accounting. Accounting juga, kenapa bukan kreatif, tapi ini kan berhubungan dengan pemikiran. Accounting, finance, itu masuknya kayu juga. Yang terakhir adalah api. Api ini adalah yang berhubungan dengan yang paling gampang adalah masak-memasak tadi. Restoran, cafe, catering, gitu ya, itu adalah api. Lalu sifatnya seperti api, saham. Pada saat main api kan berdekan gitu ya. Naik tuna, api itu saham. Lalu, reksadana juga masuknya adalah api. Nah, dari mongsur tadi itu, Dave, sebenarnya di tahun ini memang logam masih megang sih, logam. Tapi logam menjadi over energy. Dan menurut saya sih, sejak tahun 2015 sampai dengan 2024, itu sebenarnya eranya logam, Dave. Jadi kalau kita tahu ada tren unsur yang lagi bagus-bagus itu, jadi sebenarnya mulai 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, udah 7 tahun ini berjalan. Jadi makanya sebenarnya kalau orang-orang yang mau masuk ke digital itu nggak segampang itu, gitu loh. Harusnya kita merintis jejak digital itu dari tahun 2015 tadi, kalau kita tahu fengsi gitu ya. Itu tentunya masih berlangsung sampai dengan 2024, gitu. 2024 kan tahun naga, gitu loh. Jadi memang sejak tahun 2015 sampai 2024 itu logam tetap megang. Jadi, bisnis yang berhubungan dengan IT, e-commerce, e-commerce itu tetap jaya, gitu ya. Setelah itu teknologi juga masih oke, Nah, itu pun kita sekarang ini harus pakai kreativitas kayu. Jadi logam dan kayu itu harus berpadu supaya bisa memberikan hasil yang maksimal. karena tahun terbawah kan kerja keras, penuh strategi, lalu juga kreativitas. Itu yang paling penting tahun ini. Jadi logam dan kayu itu nggak gampang, gitu. Kalau, jadi gini, ibaratnya kayak pohon ya, kita kan kalau bikin satu kesenian dari apa, rajinan lah ya, memahat kayu itu kan jadi perlu ide yang pelan-pelan, nggak itu, kayak gitu. Kerja tahun itu kayak gitu kerjanya. Semua pekerjaan harus pelan-pelan, kreatif, tapi berpikir gitu. yang gampang kan gitu. Iya, iya. Tuh, saya ingin menyapa beberapa teman-teman saya, ada Adi Suranta, hai sayang. Tuh, pasti menyapa Adi karena ada juga yang nanya di bawah, kalau penulis, penulis, para pekerja kreatif, gitu gimana katanya Mbak Jenny? Itu kayu, jadi penulis itu atau pekerja kreatif, lalu juga editor, gitu ya, yang berhubungan dengan media-media, media cetak, itu masuknya adalah kayu. Mestinya, paling bagus kayu bergabung dengan logam. Yang saya bilang tadi, kalau kita memahat kayu kan pakai alat, itu alatnya kan pahat itu ada logamnya ya, Jadi kita memahatnya pelan-pelan, satu-satu, gitu. Aisih, Aisih. Sangat dibutuhkan kreatifitas yang bergeraknya itu harus pelan-pelan. Ya betul, wah kita masuk kreatifitas, betul, S3 Clothing, ini juga benar, masuknya kayu kreatifitas, gitu. Oke, berarti sebetulnya, sederhananya Jen, karena sampai dengan 2024, logam itu masih berjaya secara fancy, kita ini harus nempel ke segala sesuatu yang berunsur logam, gitu ya? Pekerjaannya, gitu. Ditambah juga, ya Dave, karena logam itu kan karena dalam siklus 5 unsur, kan tanah menghasilkan logam, nah logam ini kan jadi lebih nih, ada air, nah yang paling bagus ketemu logam tuh hokinya tuh udah di kayu, gitu loh, jadi butuh kayu juga, gitu, di samping. Nah, tapi ada satu yang saya takutkan juga nih yang terjadi adalah air. Air itu, kita harus berdoa, banyak berdoa deh tahun ini juga deh. semoga gak ada masalah dengan hal-hal yang berhubungan dengan minyak gitu loh, ibaratnya, gitu. Apa itu maksudnya? Ya, takut juga, misalnya tiba-tiba, minyak ini kan sangat dipengaruhi dengan kondisi alam juga ya, gitu, maksud saya ya. Ya, takutnya kalau ntar minyaknya itu, harga minyak jadi tiba-tiba naik tinggi, padahal orang lagi berat, gitu loh, ya gitu lah, itu lah, atau tiba-tiba aja ada, ya karena over energy, mungkin juga orang konflik nih deh, jadi ada banyak orang beban, berbeban. Beban tuh karena kerbau tuh menanggung banyak beban. Bebannya banyak banget tahun, ini semua orang lagi pada banyak beban keluarga lah, gitu, yang harapnya. Nah, ditambah juga beban-beban untuk orang-orang kerja, beban-beban tanggungan-tanggungan yang lainnya, nah akhirnya, atau orang politik banyak beban-bebannya juga, nanti akhirnya konflik-konflik, nah itu yang harus hati-hati, entah. Saya takut kalau misalnya ada beban over energy itu, bermasalah, itu dia yang kita harus jaga. Jangan sampai ya, kita harus berdoa nih, supaya, jangan sampai orang-orang yang bermasalah dengan politik dan lain-lain, bermasalah dengan sebenarnya alam aja, ini minyak jadi harga gigat. Aduh, pusing ya, udah kayak begini, ada lagi masalah minyak lagi kan? Aduh, gila ada bener-bener. Nah, kalau gitu sekarang kita bahas mengenai SIO, kan kayaknya sih pembahasan Feng Shui itu deket banget sama SIO tuh, SIO-SIO untuk tahun 2021 ini gimana nih, Jen? Kita mulai dulu dari beberapa SIO ya, yang gue bilang pertama tadi, SIO-Tikus dulu ya. SIO-Tikus itu sebenarnya dipikir dari tahun TIKUS ke Kerbau itu akan lebih baik. Ya memang sih, ada sedikit perbaikan gitu loh. Tapi kelembangannya SIO-Tikus ini, dia gerakannya kan cepat-cepat tuh. Gerusak-gerusuk gitu loh. Nah, tahun ini gak boleh tuh. Jadi buat SIO-Tikus gak boleh gerusak-gerusuk. Kalau gerusak-gerusuk, akhirnya dia akan kecewa gitu loh. Jadi buang tenaga sia-sia, harus hati-hati juga. Nah, untuk masalah keuangan nih, SIO-Tikus kan emang biasanya pelit gitu ya, Bo? Sorry ya. Maaf ya SIO-Tikus. Ya, kita apa adanya aja. Apa adanya aja. Bener kan? Memang SIO-Tikus biasanya kan pelit. Tapi kenapa tahun ini meskipun dia udah pelit, oh dia masih kekurangan uang gitu loh. Nah, itulah makanya. Jadi SIO-Tikus ini, karena dia gerusak-gerusuk kayak itu, takutnya dia pelit gak pada tempatnya, boros gak pada tempatnya. Itu harus dijaga SIO-Tikus gitu. Pokoknya tim-tim buat SIO-Tikus seperti itu. Dan juga, masalah cinta nih, ini banyak banget nih. Tadi sebelum ngomong ya, Gedeif, di awal tahun tuh, orang tahun kemarin kan gue bilang gak boleh menikah nih ya. Aduh, seru nih kalau ngomong masalah pernikahan, percintaan. Eh, banyak banget, bener. Di tahun Tikus gak boleh menikah, akhirnya orang tumplak-blak kawin di tahun kerbau. Nah, apakah SIO-Tikus boleh menikah? Bener. Aku banyak sekali nyariin tanggal buat orang menikah loh tahun ini loh. Karena orang banyak yang nahan, tahun kemarin gak boleh kawin. Terus, abis tahun kerbau, tahun macan. Abis tahun macan, tahun kelinci. Itu gak ada yang bagus buat kawin. Jadi, paling bagus saatnya tahun kerbau untuk menikah. Ada yang belum kawin, silahkan. Ada yang belum, silahkan. Mas Diaz, silahkan. jadi, untuk SIO-Tikus ini kalau mau menikah, menurut saya sih sebenarnya, mendingan, jangan buru-buru ya gitu loh. Karena ada peluang capek sama pasangan gitu loh. Ada peluang juga terjadi perpisahan. gitu loh. Aduh, ini yang sangat serem juga nih. Over energy, tahun kerbau, beban keluarga. Banyak juga yang kayak begitu. Gitu. Nah, untuk SIO Kerbau, sekarang SIO Kerbau nih. Sekarang Kerbau ketemu sama Kerbau gitu ya. Kerbau ketemu sama Kerbau itu. Bagus dong. Mestinya begitu ya. Gak juga sih. Tapi, kalau bisa dibilang, kerja keras. Jadi, bener-bener tahunnya kerja keras banget lah gitu. Udah. Yang beban beratnya itu adalah si orang kerbau ini, kerbau ini. Dimana, tahun kerbau itu kan kita ada beban keluarga. Ditambah lagi, SIO Kerbau. Ya ampun, beban keluarganya bertumpuk. Nah, ini dia yang harus SIO Kerbau bisa pisahkan. Kalau kamu ada beban keluarga, pisahkan masalah keluarga dengan masalah pekerjaan. Jangan dicampur aduk. Hati-hati buat orang-orang yang punya perusahaan keluarga ya. Tahun ini yang punya perusahaan keluarga harus hati-hati banget. Harus bisa membedakan antara masalah keluarga dan urusan pekerjaan. Apalagi SIO Kerbau. Nah, itu. Jadi, supaya jangan sampai mengadu pekerjaan. Lalu, untuk keuangan SIO Kerbau ini, sebenarnya dia kan gak boros gitu ya. Tapi entah kenapa SIO Kerbau itu ada peluang juga pengeluaran tiba-tiba gitu loh. Jadi, ibaratnya kayak, sadar nih kok, gue mesti keluar duit aja gitu. Nah, ini Kerbau ini kayaknya kebanyakan mungkin pengeluarnya untuk keluarga. Entah dia bantu. Nah, kalau udah bantu keluarga, disarankan untuk kebantu keluarga yang deket-deket aja. Jadi, buat skala prioritas, bantuan itu juga penuh. Lingkaran kecil. Yes, betul. Lingkaran yang paling inti aja buat kita gitu, ibaratnya gitu. Ditambah untuk percintaan nih. Percintaan SIO Kerbau ini lagi berat masalah keluarga. Nah, kalau mau menikah, sebenarnya, saya sih menyalankan, jangan dulu ya gitu. Karena, kalau apalagi, kalau lagi ada banyak bantuan keluarga, nanti aku takutnya jadi kepengaruh pasangannya. Iya, bener. Gitu. Dan berikutnya lagi adalah SIO Macan nih, Dev. Wah, ini paling seru nih, SIO Macan. Macan kan biasanya, ada yang bersio macan gak tuh. Macan tuh biasanya terkenal adalah orang-orang yang suka arogan. Terus gagah-gagahan. Ada yang bersio macan gak? Gagah-gagahan tuh gini, eh, gue kok, meskipun dia gak punya duit, tapi dia merasa gagah bayarin temen-temennya. Gitu. Gitu lah. Tapi gue suka sih berteman sama orang SIO Macan. Biasanya mereka fair gitu loh. Orang yang bersio macan tuh orangnya fair. Lalu juga bisa menghargai. Ya, kayak gitu lah ya. Tapi gagah, gak bisa dikasih tau. Nah, ini tahun ini SIO Macan harus realistis. Jadi dia gak boleh gagah-gagahan. Kalau lo gak punya duit, ya biang aja gak punya duit gitu. Gak bisa so-gagah gitu ibaratnya gitu. Itu dari Jennifer yang setipsnya ya. Nah, terus karena tahun ini tuh berat juga buat SIO Macan. Terus siap menanggung semua pekerjaan tuh sendiri. Gak ada banyak dukungan. That's why Macan ini bener-bener harus mulai refleksi. Harus mendengarkan. Harus mau mendengarkan. Macan biasanya kelemahan yang gak mau dengerin orang gitu loh. Gitu. Nah, lalu untuk masalah keuangan, nah itu yang gue bilang tadi. Si Macan ini sebenarnya bukannya dia boros, tapi karena dia merasa fair dan gagah gitu ya. Ingin mendukung, mendukung, oh yaudah lah, gue mampu gue bayarin gitu ya. Nah itu, Macan itu harus mulai menganalisa setiap pengeluaran. Jangan sampai boros, hanya untuk gengsi. Macan tuh biasanya tinggi banget orang SIO Macan. Biasanya begitu. Nah, untuk masalah percintaan ini, sebenarnya Macan bisa dibilang emang ada peluang jodoh sih. Tapi, masalahnya tahun ini Macan juga lagi, moodnya lagi jelek untuk bercinta gitu loh. Aduh, kasihan. Lagi mencintanya, ada peluang bagus. Giliran ada peluang, lagi gak mood. Nah, makanya dong kayak gitu gimana dong? Jadi, ya kalau bisa, berarti si Macan misalnya pun mau memutuskan hubungan cinta atau menikah, buat SIO Macan nih menurut saya ya, mendingan hold a moment please gitu, maksudnya, jadi dipertimbangkan. Bukannya gak boleh menikah loh, karena kan lagi ada peluang daripada ntar jadi jomblo seumur hidup gitu ibaratnya. Ops, maaf ya Dev. Gak apa-apa. Nah, jadi boleh lah, jadi si Macan boleh, tapi bener-bener harus mempertimbangkan dengan baik gitu loh. Berikutnya SIO Kelinci nih. Nah, Kelinci ini biasanya orang-orang yang suka agak-agak mood-moodan, sensitif gitu, mood-moodian gitu loh. Tapi, memang tahun ini sih buat SIO Kelinci bukan tahun yang gampang juga, karena dia lagi gak mood, terus banyak beban-beban juga. Sama, mesti again, masalah keluarga ya, tapi yang menjadi beban adalah masalah keluarga tuh, Dev. Nah, jadi, untuk kehidupan itu kayaknya, lebih baik silence is golden menurut saya sih. Jadi, udah deh, jangan banyak bicara dulu lah buat SIO Kelinci, mendingan kamu telan dulu semua, siap-siap untuk ya, banyak doa, menjer, menjer, ayo Bu Yuni. Ya, gitu lah seperti itu ya. Jadi SIO Kelinci, siap-siap itu aja lah menurut saya sih gitu. Silence is golden. Lalu, bagusnya, SIO Kelinci harus baru memutuskan. Jadi, jangan buru-buru, eh, gue mau sama ini nih, eh, saya mau menikah di bulan ini. Jangan dulu deh, SIO Kelinci tahan gitu loh, ibaratnya menurut saya. Lalu, untuk masalah keuangan, padahal SIO Kelinci sebenarnya nggak boros ya, Bu. Bukan tipe orang yang boros, tapi, SIO Kelinci ini, memang kadang-kadang suka mood-mutan. Kalau dia lagi mood belanja, dia bisa belanja, mau boros. Kalau dia lagi mood, yaudah dia bisa tahan. Nah, itu. Gimana ya, supaya bisa gini-gininya tuh ditahan. Nah, itu dia. Apakah kamu sih bersIO Kelinci? Coba sih ada yang SIO Kelinci untuk menahan mood-nya itu loh. Kalau lagi mood belanja, coba ya lu tahan gitu, ibaratnya gitu. Iya, iya, iya. Bagus diingetin, supaya Kelinci-Kelinci di tahun 2021 lebih tahan gairah belanja ya, Jen. Yes, betul. Itu buat Kelinci-Kelinci gitu ya. Nah, lalu, buat SIO Naga nih. Naga tahun kemarin kan bagus ya. Tahun tikus, emang sih rumputnya tikus Naga Monyet. Jadi, dipikir SIO Naga bagus. Memang bagus sih. Akhir tahun diwarnai dengan hasil yang menguaskan buat SIO Naga. Tapi, tahun ini buat SIO Naga itu kayaknya tuh untuk berekspresi tuh gak semudah itu juga. Tapi, masih bisa. Masih ada peluang-peluang berekspresi gitu loh. Ada sedikit hambatan-hambatan aja sih. Tapi, gue percaya sih orangnya SIO Naga itu memang mereka, ya, lu tau lah, The Power of Dragon. Kalau dalam film Kartu, tuh diibo gitu loh. The Power of Dragon comes from the sky. Ya, makanya banyak orang Chinese kepengen punya anak SIO Naga. Ya, saya percaya mungkin orang teman-teman yang bersIO Naga, meskipun berat, bisa menghadapinya sih. Cuman, kelemahannya Naga ini, tahun ini bener-bener gak boleh cepet-cepet. Karena Naga itu punya kacarungan juga, bergeraknya cepet gitu loh deh. Gitu, karena dia merasa powerful. Yes, sat-set, sat-set. Nah, itu yang harus dijaga. Supaya gak sat-set, sat-set. Jadi, kita harus satu-satu well prepared. Tapi, kalau misalnya akhirnya gak mungkin diekspresikan, jangan dipaksa gitu loh. Jadi, gak boleh maksa-maksa deh. Tahun ini bener-bener tetap kerja keras, tapi gak boleh maksain. Nah, itu yang agak berat buat kita sih ya gitu loh. Lalu juga, jangan sampai SIO Naga ini stres gitu ya. Nah, ini harus dijaga. Stres karena gak bisa berekspresi seperti tahun lalu. Biasanya kan Naga kan sukanya berekspresi, Bo. Sementara tahun ini berekspresi harus ditahan ya. Diincrit-incrit. Satu-satu ya, Bo. Kalau tahun ini di-bridle gitu, nanti akhirnya kita buang tenaga sia-sia malah jadi serem gitu loh. Nah, itu seperti itu juga. Nah, lalu SIO Naga ini secara keuangan sebenarnya bisa dibilang akhir tahun tuh cukup aman gitu loh. Adalah saving-saving bisa di-save gitu. Karena kan tahun kemarin bagus buat SIO Naga. Tapi tahun ini memang sih masih bagus gak sebagus tahun lalu lah gitu loh. Yang hati-hati buat SIO Naga pengeluaran tetap banyak. Nah, that's why SIO Naga tuh di awal tahun butuh pengaturan keuangan. Ada orang yang financial planning gak disini ya gitu. Oh, harus banyak menyimpan uang. Iya, boleh kalau bisa menyimpan uang ya. Jadi, tahun ini tuh memang untuk menyimpan uang itu kita benar-benar harus dipaksai juga sih sedikit-sedikit. Karena kita harus bisa bertahan sampai akhir tahun. Sementara kan kalau dari grafik saya kan Januari, Februari, Maret, April itu turun. Nanti April, Mei mulai naik sedikit tapi dikit banget lah. Padahal itu kan kita juga kenal libur. Juni agak turun. Jadi, ini praktis itu baru naik tuh akhir tahun banget. Jadi, kita harus bertahan masalah keuangan. Ini dari bulan Januari sampai dengan mungkin bulan Agustus gitu. Agustus-September lah. Jadi, ini harus pintar juga. Sionaga tadi menurut saya memang itu ya. Nah, untuk masalah percintaan nih sebenarnya Sionaga tuh naga pria itu sebenarnya ada peluang dari tarik tinggi gitu ya. Tapi namanya naga gitu ya. Naga kan menatangnya sombong. Nggak boleh sombong-sombong ya dalam menurusan percintaan. Nanti kamu jatuh loh tahun ini. Jatuh dalam godaan gitu maksud saya. Godaannya banyak gitu loh. Karena stress dan jenuh akhirnya bahayanya itu godaan. itu hati-hati ya Sionaga. Nah, itu hati-hati. Lalu untuk si ular nih, Dave. Ular yang diam-diam menghanyutkan. Tapi saya suka sih si ular itu tipe orang-orang tuh kalau bergerak itu berpikir panjang. Banyak berpikir dulu baru bertindak. Oh, kamu. Oh, saya suka sih. Karena kamu yang lagi bagus berarti kamu. Lagi bagus. Karena kamu selalu setiap langkah kamu pikirkan dengan harus menganalisa. Tipe analis kan. Memang itu yang dipentingkan untuk tahun ini. Segala langkah itu harus dianalisa dengan detail. Emang cocok. Kenapa saya bilang si ular tahun ini bisa bagus? Karena dia tipe orang yang gerakannya itu gak sembarangan. Berpikir dengan tenang satu persatu. Jadi, itu memang bagus buat si ular ya. Terus, ada tanggung jawab pekerjaan yang agak berat tahun ini. Ops. Tanggung jawab berat. Nah, tapi gak apa-apa sih. Tanggung jawab itu adalah tantangan buat si ular. yang penting buat si ular harus konsisten ya, dan bisa memisahkan antara urusan pribadi kamu dengan urusan yang bukan pribadi. Itu aja sih kuncinya si ular. Bisa sukses lah si ular. Oke lah, De. Juara ya, nah. Lalu, cinta-cinta. Cinta apa? Cinta. Oke, cinta dulu deh. Cinta nih ya. Bo si ular sebenarnya ada aura charming gitu ya. Sex appeal-nya lagi meningkat begitu. Jadi, cukup menarik tahun ini ya. Jadi, bisa menarik juga kamu tahun ini, Dave. Biasanya juga udah menarik ya, Apalagi tahun ini. Cuman, harus hati-hati nih. bisa membedakan cinta mana yang cinta sesungguhnya dan cinta mana yang hanya merupakan kudaan. Nah, itu dia tuh. Gak gampang tuh si ular. Tapi saya percaya lah. Si ular pasti bisa untuk membedakan yang mana yang asli, yang mana yang pasu gitu. Kalau mau ambil keputusan cinta, boleh. Tapi, tenang. Jangan buru-buru juga gitu. Lancar sih. Kalau mau menikah juga boleh banget gitu. Mau menikah, kamu lantan. Jen, aku pengen bahas sedikit. Tadi kan Jenny bilang kalau untuk ular ada tantangan pekerjaan. Maksudnya, work is a little bit challenging untuk si ular di tahun 2021 gitu. Betul. Jadi gini, misalnya kamu, biasanya jobnya tuh job biasa sampai segini. Satu, dua, tiga. Tahun ini bisa ditambah empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan. Bisa aja, it's possible loh. Ah, jangan ngintip-ngintip. Ya bener, bisa aja. Jadi, itulah tantangan yang saya bilang. Sebenarnya gak jelek kan? Kalau you can do it, then you get the best. Misalnya, akhir tahun, you are the winner. Tapi bener kok, tahun ini semua orang yang bisa mengerjakan dan surfa sampai akhir tahun adalah the winner. Api, don't worry, don't worry. Karena, kalau saya selalu ngasih pesan gitu ya, learn from the past. Jadi, kita belajar dari tahun tikus kemarin. Kan dari nol ke satu. Pengalaman tahun tikus, kita jadikan untuk guru yang berharga untuk melangkah di tahun kerbau ini gitu. Gitu, Dave. Kita lanjut lagi ya. Dengan Sio Kuda. Ada udah yang menuju Sio Kambing kan? Bentar dulu satu-satu. Gue udah urutan banget nih dengan 12 Sio udah urutannya nih. Udah persiapan gitu loh. Nah, Sio Kuda. Iya, gak kelewat ya. Yes, betul. Sio Kuda. Ini Sio Kuda sebenarnya kan tahun lalu tuh agak sedikit berat ya, Bo. Jadi, Kuda tuh tahun 2020 kan katanya Ciong. Sebenarnya Ciong itu begini sih. enggak berarti lu Ciong itu langsung jadi enggak bisa yang pasti kalau orang Ciong itu kita untuk melakukan sesuatu itu punya effort dua kali lipat. Itu aja. Menurut saya. Jelek sih enggak? Tapi effort yang dikeluarkan akan menjadi lebih berat. Itu aja. Menurut saya sih gitu. Nah, Sio Kuda ini juga sama. Tahun ini sebenarnya memang lebih baik daripada tahun lalu. Meskipun tahun lalu. Tapi, masih belum terlalu maksimal. That's why Sio Kuda ini kan orangnya biasanya orang yang aktif, orang yang pekerja kelas. lo aholik. Sebenarnya Kuda di tahun kerbau itu sama-sama siap sih. Jadi, semua orang-orang yang siap kerja keras tahun ini pasti bisa bertahan. Kuda pun juga sama. Cuman, masalahnya Kuda ini harus bisa memikirkan langkah supaya jangan sampai buang tenaga sia-sia. Itu yang terjadi. Jadi, malah dia melakukan hal-hal yang enggak penting gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Ya kayak, lo buang tenaga sia-sia ngapain juga lah ya gitu loh. Sio Kuda tuh biasanya kerja-kerja-kerja-kerja gitu loh. Jadi, kadang-kadang enggak usah pikir panjang. Jalan aja dulu loh. Habak nanti belahangan. Nah, itu enggak boleh untuk Sio Kuda. Takutnya nanti akhirnya Sio Kuda jadinya akhirnya sakit gitu loh. Nah, ini yang paling penting lagi buat Sio Kuda kerja cerdas. Jangan kerja keras. Nah, Bo, itu enggak susah. Kerja cerdas. Cerdas. Jangan kerja keras. Ya, maksudnya untuk Sio Kuda loh. Karena kan Kuda udah kerja keras pada dasar semua orang memang tahu lah harus kerja keras. Cuman, Sio Kuda ini ditambah kerja kerasnya itu dikurangin sedikit. Karena dasarnya Sio Kuda kan udah berakholik, Bo. gitu loh. Ya, horsepower. Kalau dalam fisika-fisika itu kan makanya horsepower. jadi pasti orang yang bersio Kuda tentunya kelebihan tenaga gitu loh. Cuman, tanya ditentu lebih cerdas lah daripada kerja kerasnya gitu loh. Oke, got it. Nah, lalu juga untuk masalah keuangan nih ya Sio Kuda di tahun kerbau ini sebenarnya untuk dapat memasukkan yang oke itu butuh perjuangan gitu loh. Nah, tapi bukan berarti gak ada pemasukan, Bo, gitu ya. Ada, cuman kecil-kecil gitu lah gitu. Cuman sedikit lebih baik lebar tahun lalu gitu. Bisa dibilang ya, pokoknya yang penting Kuda tetap harus hemat gitu loh. Yang pasti PRR Kuda adalah jangan buang tenaga sia-sia aja gitu. Nah, untuk masalah cinta deh cinta. Cinta si Kuda ini buat Kuda pria ada peluang jodoh dari tarik tinggi. Tapi, masalahnya komunikasinya lagi gak bagus nih. Nah, ini dia banyak banget tuh tahun ini tuh ada peluang jodoh tapi lagi gak memut bercinta. Nah, itu dia gimana ya, Bo, gitu maksudnya. Jadi, intinya untuk Kuda gak boleh buru-buru juga ambil keputusan cinta. Mau menikah tahun ini, hold a moment please, gitu maksud saya. Apa dong boleh-boleh kami si Kuda yang nanti ada waktunya lah. Jadi, emang Kuda juga belum boleh menikah gitu loh. Nah, kalaupun ada udah berpasangan, memang si Kuda ini akan mengalami kejenuhan gitu loh. Ops. Kejenuhan ini loh yang pusing. Tapi, gak apa-apa sih. Saya percaya si Kuda itu bisa diharapkan tetap setia, masih bisa lah gitu ibaratnya. Nah, berikutnya adalah Si Kambing. Tadi ada nunggu Si Kambing nih tuh kan. nanti ya untuk kerja-kerja Tirdas ya. Jadi Si Kambing ini kan sebenarnya pada dasarnya emang dia orangnya gak neko-neko gitu. Orangnya gak macem-macem. Gak banyak keinginan, gak suka aneh-aneh. Tapi kenapa ya tahun ini kok masih sempet, masih tetap aja banyak yang kurang oke gitu ya. Itu untuk Si Kambing. Kenapa? Karena memang dalam Feng Shui itu si Kambing tahun ini lagi berseberangan. Jadi ibaratnya unsurnya tuh lagi Ciong lah gitu katanya. Nah, Ciong tadi yang gue bilang di awal bahwa Ciong itu artinya kita mau begini-begitu Nah, kalau itu mestinya buat Si Kambing disarankan untuk lebih menahan langkah lagi. Ambisi juga ditahan. Padahal juga udah gak berambisi kan. Tapi lebih ditahan lagi gitu ya. Jadi, kalau bisa sih ini Si Kambing bener-bener harus lebih mundur beberapa langkah. Gak apa-apa, don't worry. Mundur beberapa langkah daripada kamu maju tapi akhirnya kamu jatuh kan mendingan mundur beberapa langkah untuk saya ya. Nah, lalu untuk masalah menurut saya keuangan buat Si Kambing ini juga sama. Harus buat perencanaan yang matang. Apalagi kamu bisa bertahan sampai akhir tahun itu udah bagus banget deh gitu loh. Itu yang buat Si Kambing itu paling berat tahun ini. Tapi sih saya rasa pasti bisa lah dia bisa lah ya. Nah, untuk masalah percintaan hati-hati sering ribut sama pasangan. Emang udah kodratnya ya Bo, Si Kambing itu harus ngalah. Kambing itu orang yang cinta damai. Jadi, pada dasarnya emang Si Kambing ini harus lebih banyak mengalah tahun ini. Mengeluar ususnya gitu loh. Gak apa-apa deh demi kelangsungan hidup bersama gitu loh. Peace. Iya. Kan katanya Kambing cinta damai ya. Iya, bener. Gak ngalah aja. Gak ngalah. Iya. Itu yang gak gampang sih. Udah lagi banyak beban, masih ngalah. Gak bisa bersuara. Yaudah deh, terima aja. Dengan legowo gitu ya. Hebat. Kambing hebat. Iya, bener. Emang gue juga suka sama orang Si Kambing gitu. Orang Si Kambing itu biasanya memang tipe-tipe orang-orang yang ngalah gitu. Biasanya gitu ya. Meskipun keras. Keras juga loh. Kambing kan itu ada tanduknya tuh. Kita lanjut dengan Si Omonyet. Tadi ada orang I'm waiting for the little monkey katanya. Hai, monyet. Biasanya hai, monyet lagi. Si Omonyet ini biasanya suka gak terencana. Loncat sana, loncat sini. Terus ini, apa, Si Omonyet ini suka gak fokus. terus udah loncat sana, loncat sini. Terus juga ibaratnya cepat-cepat lagi. Nah, ini, tahun ini ya Si Omonyet bener-bener harus hati-hati banget. Bayangkan, monyet tuh suka loncat-loncat padahal kerbau jalannya pelan-pelan. Terloncat ke depan, kecemplung gimana coba. Kerbau kan juga bisa berada di air kan. That's why untuk Si Omonyet tahun ini bener-bener bisa dibilang menurut saya harus hati-hati banget. Banyak hal itu terjadi gak sesuai dengan rencana. Buat Si Omonyet nih. Jadi, Si Omonyet ini kalau bisa menurut saya harus realistis. Jangan cepat terpancing, jangan terlalu cepat bergerak. Karena banyak sekali peluang kekecewaan yang terjadi gitu loh. Jadi, menurut saya monyet ini harus perlambat kecepatan. Aduh, gimana yang perlambat kecepatan ya? Susah ya gitu. Yang bisa nahan monyet hebat deh pokoknya deh. Nah, monyet ini biasanya suka. Yang bisa nahan monyet, ada dua monyet. Satu, monyet itu loncat-loncat di pikiran. Jadi, orangnya loncat-loncat sini abis ngerjain ini kepanyain banyak maunya. Atau, monyet-loncat di tenaga aktivitas. Jadi, ini belum selesai. Udah pengen pergi ke sini lagi. Ini kayak gitu. Itu paling susah untuk menahan siop monyet. Nah, monyet ini biasanya suka gak peduli keluarganya, Bo. Padahal tahun ini kamu diikat oleh keluarga. Jadi, ini dengan kondisi pandemi siop monyet bener-bener beban berat banget gitu. Biasanya pergi sana sini. Sekarang harus tahan di rumah aja. Wow. Jadi, siop monyet ini PR-nya memang buat keluarganya harus jadi penting menahan siop monyet ya gitu. Kalau masalah keuangan, ini juga siop monyet sama nih. Dia ada pemasukannya kecil, tapi karena dia teledor, kebanyakan kecepatan melangkah, hati-hati. Jadi, boros. Nah, itu yang paling penting siop monyet. Harus mengatur keuangan dengan teliti ya siop monyet. Dan untuk masalah percintaan juga sama. Monyet ini lagi over energy. Gak boleh ngambil keputusan cinta. Karena dia lagi agak emosi juga. Nah, hati-hati orang-orang yang punya pasangan siop monyet ini jangan sampai ribut ya gitu. Kalau ribut dengan siop monyet, takutnya nanti over energy terjadi perpisahan, aduh amit-amit gitu ya. Monyet tuh kayak gitu sih orang yang nakal. Susah kasih tau juga monyet ya. Sorry loh siop monyet. Iya, tapi orang-orang siop monyet tuh rata-rata periang ya Jenia. Bener gak? Iya, menceriakan ya. Jadi orang yang bersiop monyet tuh kayak mengembirakan kita ya. Tapi sebenernya dia sendiri juga beresiko terhadap kehidupannya loh. Itu yang membahayakan kan ibaratnya kan gitu. Nah, saya lanjut lagi ya. Dengan siop ayam nih Dave. Siop ayam ini biasanya orang-orang yang suka pada hal-hal yang tinggi gitu loh. Gue bisa bilang gue udah sering banget ketemu sama siop ayam. Ada nih temen kamu, sahabat kamu juga bersiop ayam. Sahabatnya Dave itu yang bersiop ayam. Kamu tau kan siapa namanya? Itu loh. Si I. Nah, si I lagi. Nah, siop ayam itu pasangan Dave ya. Nah, sebenernya tahun ini bagus loh buat siop ayam. Asalkan si ayam itu bisa lebih berpijak ke bumi. Jadi dia lebih bisa realistis, tidak terlalu ketinggian harapan. Lalu juga kalau bisa si ayam ini hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan tahun lalu bisa dilaksanakan tahun ini. Tapi harus pelan-pelan. Jadi intinya apa? Ayam harus realistis. Tidak boleh ketinggian harapan. Nah, itu juga. Sama si ayam ini juga harus dekat sama keluarga. Kalau dekat sama keluarga akhirnya dia lebih realistis kan. Kalau enggak ayam itu suka boros. Nah, itu dia. Nah, lalu juga keuangan ini si ayam menurut saya memang dia itu pada dasarnya sebenarnya orangnya suka hal yang berkelas. Jadi dia boros karena hal itu. Kalau dia lebih realistis pastinya dia berkelas tapi berguna. Jadi yang penting si ayam harus mengeluarkan pengeluaran itu benar-benar harus dibuat supaya berguna lah gitu ibaratnya untuk si ayam ya. Nah, lalu untuk percintaan nih. ini nih meskipun komunikasi lagi bagus saya rasa sih bagus juga loh si ayam kalau mau menikah gitu ya. Oke gitu ya. Cuman permasalahannya si ayam ini lagi sedikit over energy. Ada emosi-emosi juga. jadi yang punya pasangan si ayam hati-hati ya. Nah, itu dia mood swing. Nah, itu dia yang paling bahaya kalau ayam lagi moodinya nggak jelas itu. Suka buat rese-rese nggak jelas kalau saya bilang resiko ayam ya. Membuat kesal jadi kesal teman sekitarnya gitu. Jadi si ayam itu dia. Iya. Nah, lalu si anjing. Anjing itu terakhir dengan tipe orang yang setia. Sayang keluarga. Nah, tapi disini menurut saya si anjing ini menurut saya tahun ini lagi banyak beban keluarga sih. Jadi memang si anjing ini ada banyak PR dari keluarga. Tapi intinya si anjing ini saya tahu sih si anjing maksudnya baik. Karena dia sayang keluarga jadi dia care sama keluarga. Tapi terlalu care juga nggak bagus juga. Pusing sendiri loh. Yang lain memang fair. Berapa si anjing saya suruh harus deket sama keluarga. Tapi khusus si anjing karena dia memang sudah pada dasar kekeluargaan hati-hati. Jangan sampai pusing sendiri akhirnya kamu jadi masalah beban, penyakit, dan lain-lain untuk si anjing ya. Nah, untuk pekerjaan segala macam sebenarnya si anjing ini butuh perjuangan untuk dapat income. That's why kamu mau untuk keluarga boleh tapi kamu harus realistis juga gitu loh. Itu ya, ibaratnya misalkan untuk pekerjaan. Si anjing ini sendiri untuk masalah keuangan ini sebenarnya dia ini juga pemasukannya agak kurang gitu ya. Jadi dia kalau mau boros-boros untuk keluarga ya harus realistis. juga menurut saya segitu ya. Dan untuk masalah percintaan, saya yakin anjing pasti setia gitu loh. Tapi entah kenapa di tahun ini si anjing mengalami kejenungan bercinta gitu. Ya karena ngerbong kali ya. Karena beban keluarga jadi anjing juga mengalami kejenungan bercinta gitu kali ya, Dev. Gak apa-apa. Tapi saya tetap sarankan supaya si anjing jika kamu lelah dengan pasangan, lakukanlah hal-hal yang membuat kamu bahagia. Tapi jangan sampai kamu lalu memikirkan jalan lain gitu. ibaratnya. Jangan selingkuh. Aku gak enak ngomongnya loh deh, kamu yang ngomong sendiri. Aku deh yang ngomongnya. Kamu yang ngomongnya. Lalu si Obabi ini yang terakhir ya. Si Obabi itu menurut saya tahunnya gak sebagus tahun lalu. Padahal orang-orang bilang si Obabi bagus. Gak juga menurut saya. Karena kan lagi over energy. Menurut saya malah babi ini berkali-kali lipat bisa hoki biasanya. Entah kenapa tahun ini tetap butuh kerja keras. That's why si Obabi Babi yang benar tahun ini harus mulai lebih semangat ya. Tidak bisa mengandalkan hoki semata. Kalau si Obabi bisa kerja keras pasti hasilnya bagus gitu menurut saya. Dan juga butuh strategi dan langkah-langkah yang matang untuk semua aspek kehidupan. Jadi keberuntungan si Obabi tahun ini lebih ditentukan daripada kerja keras dia. Tapi saya yakin si Obabi kan ulet. Babi itu butuhnya slow but sure. Dan saya yakin sama kerbau juga slow but sure. Hanya masalahnya babi itu biasanya startnya lebih lama Bo. Kalau ada yang punya pasangan si Obabi atau kamu bersi Obabi untuk mulainya itu panasnya lebih lama. Harus di dorong. Ya benar nih. Kalau ibaratnya kalau kata mobil itu tenaga solar gitu. Solar kan panasin dulu gitu. Baru habis itu tokcer kan. Nah itulah si Obabi. Tapi si Obabi itu bisa lah tahun ini lah ya. Asal bisa panasnya dengan tepat lah lebih semangat lah ya. Lalu keuangan memang si Obabi ini nggak boleh boros. Biasanya kan kamu bragu-bragu tuh banyak hokinya. Tahun ini kan tetap kerja keras jadi Babi tetap ada pemasukan tapi paling penting Babi ini harus bisa cash is the king. Jadi Babi harus bisa punya duit cash gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan hoki bo. Aduh gue nggak ada tiba-tiba ntar ada yang bantuin. Biasanya ada tapi tahun ini nggak. You have the cash money. The cash is the king untuk si Obabi kalau menurut saya ya bo. Lalu percintaan si Obabi ini sebenarnya dia tarik si Obabi agak tinggi sih. Terutama untuk Babi perempuan gitu. Jadi kamu cukup menarik lah gitu loh. Tapi entah kenapa bersama dengan pasangan tuh kayaknya kamu komunikasi miskomunikasi mulu. Yaudah deh kalau udah kayak begini sering miskomunikasi sama pasangan lebih banyak diem aja dulu deh buat si Obabi. Kan Babi biasanya fair. Jujur gitu ya. Seal your mouth. Ya itulah pokoknya yang terakhir dari saya. Dan kalau mau menikah pun juga si Obabi tuh harus menahan dulu. Is it possible to do this year? Kalau mundur dapet langkah juga nggak apa-apa kok buat si Obabi gitu. Lebih aman kan gitu. Nggak boleh dipaksain ya bo. Iya, iya, iya. Itulah 12-nya yang ada. Pokoknya karena si Obabi tuh orangnya tuh sebenarnya enak juga sih. Orangnya fair, baik, tenang. Tapi yang nggak tahan tuh Babi tuh itu dia. Moodnya juga moody swing. Mood swing. Bener? Mood swing, ya. Bener. Betul, betul. Teman-teman aku si Obabi begitu. Gila. Jenny hebat banget loh. Dalem banget nih pembicaraan kita Persio yang dibacakan oleh Jenny. Oh my God. Teman-teman kalau ketinggalan mau denger ulang, nanti lihat di Youtubenya mesti denger beberapa kali supaya masuk. Mancep. Ya kan? Jadi 2021 ya dong Jen, kita bisa sama-sama meraih apa yang baik gitu ya. Terakhir sebelum kita tutup Jen satu aja yang juga pertanyaan semua orang. Bicara mengenai kesehatan. In general untuk tahun 2021 to all the CEO for all of us. Seperti apa Jen? Jadi gini ya deh. Tadi saya sudah bilangkan ya. Tahun 2021 ini kan terjadi over energy unbalanced element. Jadi ada unsur tertentu yang menjadi kelebihan. Masih sama. Masih sama dengan tahun tikus kemarin. Tahun tikus juga sama. Over energy unbalanced element. Jadi tentunya kesehatan ini masih jadi pertimbangan juga buat kita loh. Bukan cuma si Corona doang. Bukan cuma si Koronce doang yang masalah bo. Orang-orang tuh ya pusingnya pada si Koronce. 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 Gue kayak udah tutup berita lah. Gak usah denger berita. Itu pusing bo. Ya kan? Yang penting juga kesehatan diri sendiri apa? Yang penting itu masalahnya tahun ini. Karena over energy banyak banget orang yang bermasalah dengan mental health. So make yourself happy. Do what you like. and love what you do. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya jadi iya kan? Jadi tahun ini buat diri kalian supaya lebih bahagia lah gitu ya. Karena semua itu kan sehat atau enggak itu berawal dari inside our body. Is it right? Gitu kan? Kalau kita lagi happy jadi sehat-sehat aja masih pun sakit kan? Tapi kalau kita sehat dalamnya ini kita enggak happy jadi sakit bo. Nah itu. Tahun ini banyak banget orang-orang sakitnya sakit mental health bo. Iya, iya, iya. Bukan sih Koronce doang. Iya. Eh masih Koronce itu isi utama sih. Masih ada lah. Unbalanced elemen di alam itu masih ada. Jadi iklim yang enggak stabil itu masih ada. Tapi you have to make yourself happy and balanced. Itu aja yang paling penting. Ya balance dalam semua aktivitas kehidupan, dalam keluarga, dalam kerjaan. Kalau kerjaan yang happy ya sebenarnya untuk apa ya gitu ibaratnya. Sorry. Iya, iya, iya. Betul, betul. Eh banyak loh. Banyak orang yang konsultasi ngomong sama saya iya Cici mah enak lah gue enak apa yang kamu Cici suka. Sebenarnya ya gue juga awalnya begitu sih tapi kan lama-lama akan menemukan celahnya juga. Tapi kalau misalnya apa yang kamu kerjakan itu dan buatmu bahagia nanti akhirnya jadi sakit. Mendingan jangan deh gitu daripada beresiko kesehatan ya bo. Betul. Makanya tadi kan Jenny bilang Do What You Love and Love What You Do. Itu keren banget tuh untuk 2021. Betul. Jenny, thank you banget. Aku takut waktu kita habis nih karena imitasi waktunya satu jam hebat ya. Nggak terasa loh. Kalau teman-teman ketinggalan nanti nonton di Youtubenya Bazar dicari Brunch with Dave edisi bersama Jenny Feng Shui terus nonton ulang simak lagi pembacaan CEO per CEO untuk tahun 2021 seperti apa. Jen, thank you ya sekali lagi ya Jen. Ya. Terima kasih ya Jen. Sehat-sehat selalu ya Jen. Makasih Dave dan semua sahabat Bazar sahabat Jenny Feng Shui sampai ketemu lagi ya. Bye Jenny. Teman-teman thank you for watching have a very beautiful weekend everyone. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501